Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu Tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri yang hadir, Panglima TNI dan Kapolri, Yang saya hormati Ketua DKPP, Bapak Hedi Lugito, beserta seluruh anggota DKPP, Yang saya hormati Ketua KPU, Bapak Asim Asyari, beserta seluruh anggota Komisioner KPU, Yang saya hormati Ketua Bawaslu, Bapak Rahmat Bagja, beserta seluruh anggota Bawaslu yang hadir, Gubernur DKI Jakarta, Para Ketua Partai Politik dan Pimpinan Partai Politik yang hadir, Para Rektor, Pegiat Pemilu, Bapak-Ibu sekalian, Seluruh Ketua KPU daerah, Bawaslu daerah, Dan juga Tim Pemeriksa DKPP Dari seluruh Provinsi, Adin dan Undangan yang berbahagia. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang terus bekerja keras untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu 2024. Baik dari DKPP, dari Bawaslu, dan dari KPU. Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua, dari seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota ada 840.000 TPS. Kita bayangkan, 840.000 TPS. Betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar. TPS-nya saja 840.000. Sehingga sekali lagi tantangan-tantangannya juga besar. Baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akutabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan, bukan barang yang mudah. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya. Sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani, mengontrol, tegas, mengawasi. Kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan. Tapi sekali lagi, ini pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa, pemilu ini pemilu yang sangat terbuka bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas sangat-sangat sulit. Karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi dari partai-partai politik. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa, gunakan teknologi terkini, karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP. Lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman dan damai. Beberapa waktu yang lalu, saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama. Untuk memberikan pesan bahwa demokrasi itu begitu, bersaing silahkan, berkompetisi silahkan, kompetisi itu biasa dan wajar. Perbedaan politik, perbedaan pilihan, itu juga biasa dan wajar. Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan. Kondusifitas bangsa tetap harus kita jaga. Stabilitas keamanan harus kita jaga bersama-sama. Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas, masyarakat juga semakin bijak dalam memilih, masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat. Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersuka cita. Bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan sukacita. Untuk itu, segala upaya harus kita lakukan bersama-sama dengan harapan besar bahwa pemilu ini dapat benar-benar menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan-gagasan, yang menghasilkan ide-ide gagasan taktis, ide taktis, solusi-solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat koordinasi pengenggara pemilu tahun 2023. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi ke atas panggung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan PJ Gubernur DKI Jakarta. Mohon izin kami pandu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Hadirin yang kami hormati. Dengan demikian, rapat koordinasi nasional penyelenggara pemilu resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai ungkapan rasa syukur, kita pada pagi hari ini marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, Kiai Haji Abdullah Jaidi. Hadirin, Hazirat, yang kami hormati, Marilah kita jenak menghadirkan kehusuan hati kita seraya bermunajah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan hal-hal masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa ala sainah Muhammadin. Salatan tamla wa hazainu wa nura. Takunan jami'il muslimin farajan wa farhan wa surura. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama dasliman kathira. Allahumma ya Allah. Bantulah kami dalam mewujudkan pemilu serentak yang berintegritas dan damai. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, jadikanlah pemilu tahun 2024 ini secara umum dapat terlaksana dengan baik dan barokah. Allahumma ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, jadikanlah kami dapat mewujudkan pemimpin kita masa depan yang jujur, adil, dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkahilah kita bangsa dan negara Republik Indonesia agar dapat tercipta baldatun tayyibatun murabun wafur. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, persatukan hati kami bangsa Indonesia dalam menciptakan negara Republik Indonesia yang tenang, aman, dan damai. Allahumma aminna fi awtanina wa asliha imatina wulat umurina waj'al wilayatana fi man khafaka watabarithaka, yirhammarachimin waj'al badatana hadhiyei badatan aminatan mutmainna wasairah burdanil muslimin amah Allahumma inna na'udhubika min jahdil bala wa dadgishaka wa suil qadha wa shemadatil adha Rabbana takabal minna ina kanta sammi'ul alim wa tup'alina ina kanta tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanatan magina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin ambil umi wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil azati amasifun wa salamuna al-mursaleen walhamdulillah rabbil alamin selanjutnya sesi foto bersama mohon berkenan menuju ke depan panggung ketua dkpp beserta para anggota dkpp saudara baru saja kita ikuti bersama bagaimana deklarasi rapat koordinasi nasional penyelenggara pemilu tadi ketua dkpp Hedi Lugito juga menyampaikan laporannya terkait penanganan laporan etik yang ditangani oleh dkpp selama 10 tahun terakhir dan juga kita menyimak bagaimana sambutan dari presiden Joko Widodo terkait dengan deklarasi pemilu berintegritas ada sejumlah sorotan yang disampaikan terkait dengan bagaimana pemilu ini merupakan pesta demokrasi terbesar dimana ditentukan diperlukan tata kelola yang baik mekanisme, distribusi, dan juga keamanan untuk bisa menghasilkan pemilu yang berintegritas lancar, aman, dan demokratis saat ini selesai foto bersama presiden Joko Widodo turun ke bagian area tribun peserta untuk bersalaman dan nampaknya akan meninggalkan area tempat rakornas deklarasi pemilu berintegritas yang diselenggarakan di Jakarta dalam pidatonya juga presiden mengingatkan agar penyelenggaran pemilu ini bisa berjalan dengan baik sejuk, tanpa hoaks, dan juga ujaran kebencian dimana DKPP ini diharapkan bisa mengawasi penyelenggaran pemilu baik KPU dan juga Bawaslu dalam kesempatan ini juga presiden menyinggung bagaimana undangan makan siang bersama dengan bakal calon presiden tiga bakal calon presiden yang sebelumnya dilangsungkan pada pekan lalu dimana disini presiden menegaskan undangan makan siang tersebut adalah untuk memberikan pesan terkait dengan netralitas dan juga keamanan pasca pemilu ini diharapkan bisa meningkatkan demokrasi dan juga semakin meningkatkan pemilu yang berkualitas dalam penyelenggaran pemilu di 2024 mendatang rakornas deklarasi pemilu berintegritas ini turut dihadiri sekitar 1.408 peserta dari seluruh tanah air ini terdiri dari anggota DKPP anggota KPU daerah dan juga Bawaslu ini merupakan rapat koordinasi nasional menuju pemilu yang kita akan laksanakan pada 14 Februari 2024 sebagai pesta demokrasi presiden menekankan bahwa rakyat bisa berpesta dalam hal ini untuk menentukan pilihannya terhadap presiden caleg DPD dan juga DPRD dan ini diharapkan bisa terselenggarakan atau terselenggaranya pemilu yang berintegritas lancar, damai, sejuk tanpa hoaks dan juga ujaran kebencian dalam beberapa kali memang dalam kesempatan yang berbeda presiden Joko Widodo terus menekankan untuk adanya pemilu yang aman sejuk dan berintegritas upaya mengintervensi pemilu yang juga disampaikan tadi oleh presiden disampaikan bahwa saksi-saksi dari setiap partai politik ini juga akan berada di setiap TPS dimana kurang lebih akan ada sebanyak 840 ribu TPS seluruh Indonesia ini juga untuk bisa mempersiapkan secara detail untuk mengawal jalannya pemilu di era yang serbah canggih dan juga digital ini presiden kembali mengajak untuk menggunakan teknologi untuk bisa mengelola setiap penyelenggaran untuk semakin lebih baik selamat menikmati